Saya baca beberapa pikiran ulama' sesuai di buku panduan PBNU halaman 73. Jadi ada seseorang sakit, dia enggak bisa wudhu, bisanya wudhu kalau diwudhukan anaknya atau saudaranya, ya dia harus tetap wudhu. Tapi nanti misalnya dia harus sesuci, enggak usah sesuci, karena nanti efek dari sesuci itu kan kepegang orang lain, efeknya justru wudhunya menjadi apa? Batal, selain urusan malu. Karena efeknya enggak bakas malu, bakas sah tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gus Bahak sebagai tuan rumah juga sesepuh guru yang kita hormati semua. Kemudian Gus Gofur yang meluangkan waktu pagi ini bersama kita, terima kasih banyak. Saya tidak menyangka, tapi tadi dikasih bocoran sama Gus Bahak. Kemudian Gus Atabik, Gus Sidik, Mbah Muan, pokoknya semua yang hadir, poro alim ulama, saudara-saudara yang hadir di sini, teman-teman disabilitas, oh iya lupa ya, Ibu Bupati 2, Ibu Rembang 2 hadir bersama kita juga, padahal sedang melakukan sebuah kegiatan mulai Rabu sore sampai Minggu sore, tetapi pagi ini menyempatkan diri bersama kita. pengurus dari Yayasan Gerakan Urani Disabilitas yang saya hormati, diantaranya Ibu Atia dari Jogja, kemudian dari Kerapiak TV yang hadir bersama kita. Alhamdulillah pagi ini untuk mempersingkat waktu kita mengadakan pengajian fikih penguatan bagi penyandang disabilitas. Kenapa ini sangat penting? Karena saya sudah matur sebelumnya kepada Gus Baha, Gus Gofur bahwa temuan-temuan masalah yang dialami teman-teman ini harus mendapatkan pencerahan. bahwa kemudian pencerahan ini sebenarnya sudah ada, Gus Gofur, lembaga Basul Masail, PBNU telah membuat ini sekitar 3 tahun yang lalu, tetapi teman-teman merasakan bahwa tidak pernah sampai kepada kita tentang bagaimana bermuamalah, tentang bagaimana berwudu bagi penyandang disabilitas. Oleh karena ini, terima kasih yang amat sangat ketika Gus Baha, Kerso ikut support menyampaikannya kepada kita untuk mempersat waktu, marilah kita sama-sama saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah. Mbak Haji, Mbak Haji, Mbak Haji. Dalam definisi tidak mampu Ya ada dua pendapat ulama Untuk atau tentang definisi tidak apa Mampu Pikirannya Imam Shafi'i tidak mampu itu Termasuk tidak mampu bayar orang lain Atau tidak mampu minta tolong orang lain Jadi pikirannya Imam Shafi'i misalnya ada orang Tidak punya kaki Tapi dia bisa menyewa orang yang nuntun dia haji Baik lewat nyewa atau lewat loyalis Lewat muhibin Maka tetap wajib apa? Haji Begitu juga dibap istinjak Dibap wudhu dan seterusnya Karena kata mustate mampu itu ya termasuk dengan asumsi Mampunya dengan pertolongan orang apa? Orang lain Baik orang lain itu disewa Atau suka relawan Atau apalah keluarga Sehingga menurut Imam Shafi'i Kalau orang yang Susah ke kamar mandi Tapi bisa karena dibantu Maka ketentuan istinjak ya wajib Wudhu ya wajib Semuanya normal wajib Karena dia dianggap mampu Karena ada apa? Pembantunya atau ada orang lain Tapi dalam pikiran Abu Hanifah Pikiran Atau kalau dalam bahasa fakir disebut Ijtihatnya Abu Hanifah Kata mampu itu asumsinya ya harus dia sendiri yang Mampu Ya dia yang melakukan Sehingga di VK ini misalnya Orang disabel Habis Semarin yang dicontohkan Mbak ini siapa yang dari Badak Mbak Saras itu Misalnya habis dari kamar mandi Yang ngantar sudah Ke pasar atau ke sekolah Terus dia harus ke kamar mandi lagi Misalnya susah Dalam bahasa Abu Hanifah Sudah dianggap gak Mampu Terus dia bisa sholat Seadanya Dan tidak wajib diada Jadi ini Saya baca beberapa pikiran Pikiran ulama ya Sesuai di buku panduan PPNU Halaman 73 Jadi ada seseorang sakit Dia gak bisa wudhu Bisanya wudhu Kalau diwudhukan anaknya Atau saudaranya Ya dia harus tetap wudhu Tapi nanti misalnya Dia harus sesuci Gak usah sesuci Karena nanti efek dari sesuci itu kan Kepegang orang lain Efeknya justru wudhunya menjadi apa? Batal Selain urusan malul ya Karena fakir gak bakas malu Bakas sah tidak sah Terus Makanya ini catatannya Kalau perempuan Ya harus suaminya Karena satu-satunya orang Yang boleh melihat Awratnya itu Hanya apa? Suaminya Begitu juga orang-orang yang Tangannya gak ada Gak berfungsi misalnya Nah ini terus Intinya Ini perdebatan Tentang definisi Tidak mampu Ya seolah-olah lagi Definisi tidak nampu Mampu Tidak mampu itu Menurut pikiran Abu Hanifa Ya tidak dengan asumsi Dibantu Orang lain Tapi kalau pikirannya Imam Shafi'i Tidak mampu Artinya dengan segala Kemungkinan dibantu Orang lain pun Tidak mampu Tapi kalau dia orang kaya Mampu menyewa orang yang mudoni Atau kiai Yang punya loyalis ya Punya loyalis Punya muhibin yang mudoni Itu masih dianggap apa? Mampu Jadi itu pikiran-pikiran Apa? Antara Abu Hanifa Dan Imam apa? Shafi'i Jadi Nanti Begitu seterusnya Di Di Fekih-fekih Seterusnya Yang jelas Kemarin Saya juga Mpun matur Sama Gu Zofur Ketika Di Demak Pas ada acara Ditimbali Habib Lutfi'i itu Di Mu'in Fathul Mu'in itu Dan ini pengalaman saya Ketika ibu saya Mpun mulai Sepuh Agak Sakit-sakitan Aku jamak oleh Taurang Karena kalau ke kamar mandi Berat Harus Nelibatkan dua Mbak Sampai tiga Mbak Itu pun Rizkan Andekan kepleset Tetap Tetap jatuh Mbak-mbak kan tetap Tidak mampu Ibu saya itu Gendut Termasuk Lemuh Sampai sepuh itu Masih lemuh Akhirnya Supaya Ringan Beliau tak minta Jamak takdim Kenapa pilihan saya takdim Musa ro'atan Lilkhairat Supaya cepat Melakukan kebaikan Tapi saya pernah dengar Fatwanya Mbak Mun Nak Ora permanen Zaman itu ada Seorang Kopassus Sering latihan Melewati Waktu sholat Itu Mbak Mun Tidak setuju Jamak takdim Kalau untuk Kopassus Mbak Mun Mintanya Jamak takhir Karena kata beliau Merubah sholat Dari waktu kedua Kepertama Itu ekstrim Karena belum masuk Waktunya Tapi kalau merubah Waktu pertama Kepertama ke kedua Itu hanya mirip Kodok Sehingga meskipun Sebabnya tidak Meyakinkan Tapi ini tidak begitu Merubah Kontruksi sholat Karena kalau duhur Di asar Itu mirip Kodok Tapi kalau asar Keduhur Ini sebabnya Harus benar-benar Mutahakok Harus nyata Tapi untuk Teman-teman Yang disabel Karena sebabnya Sudah muhakkok Sudah nyata Dan kangelannya Juga sudah Nyata Saya lebih seneng Jamaknya Takdim Ibu saya dulu ya Takdim Karena musaroatan Lilkhairat Supaya cepat-cepat Bisa melakukan Kebaikan Tapi kalau kayak Latihan Kopassus Orang-orang yang sehat Cuma karena disiplin Latihan harus Tinggalkan duhur Itu kata Mbak Mun Mendingan Milih apa Takhir Karena kalau takhir Hanya mirip apa Kodok Artinya kalau duhur Jadi di waktu asar Kan ya mirip kita Sholat Kodok Jadi andekan Tidak sah Secara disiplin Jamak takhir Tetap sah Sebagai apa Kodok Ya jadi Monggo Mawan Nanti teman-teman Enaknya gimana Karena secara fakta Kan Kemarin Banyak teman-teman Cerita Kadang pas mau Wudhu lagi Yang ngantar Sudah ke pasar Atau yang ngantar Sebenarnya kadang Ada suaminya Pas tukaran Macem-macem lah Itu juga lebih ekstrim Ketimbang ke pasar kan Ada tapi baru Tidak mesra ya Mas Itik Pernah enggak Ada Mas Itiknya ada Tapi sedang tidak Mesra Itu kan Wujuduhu Pak Adami Ini pelaku Ya Pak Cia Kalau pas gak mesra Masih mau Bantu Jadi Tapi intinya itu Nah Ini yang sebagai ubat Saya baca hadis ini Berkali-kali Di hati saya Terus Di mental saya Saya juga sering Punya banyak masalah Dan Alhamdulillah Sering didatangi Orang-orang bermasalah Mulai masalah Ekonomi Politik Sampai keluarga Sering datang ke saya Termasuk orang-orang Yang mau cerai Itu Lalah konsultasinya Sama saya Itu Sering tak beginikan Kamu kalau cerai Itu Duda Tapi kalau tetap Kawin Namanya punya istri Keren mana Dimarin istri Sama duda Keren Punya istri Sudah gak usah cerai Anggap saja Harganya itu Ya dimarin Ini saya bacakan Hadis yang Insya Allah Jadi ubat Semua kita Yang punya banyak masalah Ini di Ibnu Majah Halamannya 631 Kalau nomor hadisnya Ini karena Dago sitik Ripet Tukang protes 4.321 Nanti dicari Di kitabung 4.321 Nomor hadisnya Bismillahirrahmanirrahim Yukta Yaumal kiamati Bi'an'ami Ahli dunya Jadi ada orang Yang Ternikmat Di dunia Bi'an'ami Ahli dunya An'am itu Wazahnya Afdol Orang Ternikmat Zaman hidup Di dunia Mungkin istrinya Banyak Cantik Seneng Semua Semuanya Kelas A Kemudian Setelah Di akhirat Dimasukkan Raka Sedikit Sama Allah Terus ditanya Sama Allah Kamu di dunia Pernah dapat nikmat Tidak Terus dia menjawab Allah Saya tidak pernah Mendapat nikmat Dibanding Akhirnya harus Masuk neraka Selamanya Terus ini Kembalikan Didatangkan Didatangkan Orang yang Di dunia ini Bawaannya Hanya-hanya Ada problem Entah problem Fisik Entah problem Ekonomi Entah keluarga Pokoknya Tidak pernah Tidak seneng Pokoknya Sial terus Nasibnya Entah salah Lahirnya Entah salah Tanggalnya Tidak tahu Sial Kemudian Orang ini Sama Allah Digancar Masuk surga Setelah Dimasukkan surga Pernah enggak Kamu di dunia Merasakan Susahnya Hidup di dunia Saya sama sekali Tidak sakit Karena di dunia ini Kan maksimal Maling 80 tahun Kita pernah Kecil Enggak mikir Kan sampai 10 tahun ABG Puber Sebayangannya Ngayal Untuk bojo ganteng Ya secara susah Bahwa itu Nekah Ya sudah Seninya Ya Macem-macem Ya pokoknya Walhasil Antara masalah Dan nikmat Masih banyak Nekmat Nanti setelah Kita masuk surga Itu ditanya Sama Allah Pernah enggak Kamu menderita Di dunia Tidak Gusti sama Sekalima Makanya Saya berharap Apapun masalah Kita di dunia Orientasi Kita ini Sholat Orientasi Kita ini Nyari-ridul Nya Allah Sehingga Semua yang Kita alami Itu menjadi Sepele Makanya Saya kemarin Matur Sama Mbak Adia Sama Teman-teman Disabel Kita kembali Ke GIKI Dulu Selalu Kalau pidato Terutama Nikmati Iman Dan Islam Bahwa Faktanya Kita ini Punya Nikmat Terbesar Yang mengalahkan Semua nikmat Yaitu Iman Dan Islam Meskipun Kita dalam Berkeluarga Mungkin Konflik Mungkin Suami Itu Enggak Bener Istri Enggak Bener Tetangga Enggak Bener Macem-macem Sanggup Itu Sepele Semua Karena Kita Punya Nikmat Terbaik Yaitu Iman Dan Islam Seperti Iman Ini yang benar Iman Itu Ini Hadis Favorit Saya Ketika Saya Punya Banyak Masalah Atau Dimintai Konsultasi Oleh Orang-orang Yang Banyak Masalah Itu Nanti Orang-orang Yang Paling Nikmat Di Dunia Ketika Ditanya Karena Faktanya Nanti Masuk Neraka Bilang Gak Pernah Mendapat Nikmat Sebaliknya Orang Yang Paling Sial Di Dunia Ketika Akhirnya Masuk Surga Nganggep Semuanya Itu Tidak Ada Mas Mas Allah Terima NGAN Terima